Halo-halo, hehehe, kamu-kamu yang abis ujian, apa kabarnya nih, Gang? Lancar ujiannya, kudakan semua dapat nilai bagus ya! Amin! Ah ya, Gang! Selamat ya buat 20 orang memenang giveaway di video 5 Cosplayer Mobile Legends yang paling mirip aslinya minggu lalu! Nama kamu masuk nggak ya? Hihihi! Dan nggak bosen-bosennya jalan tikus bagi-bagi giveaway buat kamu nih! Bakal ada 20 orang beruntung yang akan jalan tikus pilih! Kamu hanya cukup mendownload sebuah aplikasi video yang kece punya! Gimana ketentuannya? Ikutin video ini terus makanya! Nah, balik lagi nih sama jalan tikus bahas Mobile Legends! Hihihi! Buat kamu-kamu yang player, pasti pada tau kan siapa aja jagoan top player Indonesia? Suka kepikiran nggak, kok bisa ya mereka jadi top player? Apa mungkin karena keseringan main kali ya? Hmm, biar nggak penasaran, kita coba cek bareng-bareng yuk! Apa top player Indonesia yang kamu kenal termasuk dalam player dengan jumlah match terbanyak? Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya! Pertama, ada Saints Hainal! Yap, salah satu player Mobile Legends dari Quad Saints Indo ini termasuk dalam player yang punya match terbanyak lho gang! Terakhir ku cek nih ya, Hainal udah memainkan sebanyak 9.900an pertandingan, dimana 8.000 lebihnya itu adalah permainan mode rank! Di tingkat lokal sendiri untuk rank, Hainal menempati peringkat ke-3, sementara di tingkat global, ia menempati peringkat ke-29! Wih, keren ya? Nah, untuk hero-nya sendiri, sejauh ini Hainal favorit banget pake hero Fanny dan Kagura, dengan tingkat kemenangan masing-masing 88,4% dan 90,9%. Bicara soal Kagura nih, Hainal juga termasuk dalam top player-nya Kagura lho, menempati peringkat ke-3 setelah posisi pertama ditempati sama IGN i7 dan kedua oleh RRK Lemon. Buat kamu yang juga pake Kagura, boleh nih dipelajari juga item apa aja yang dipake sama Doski. Kelos-kelos cocok sama permainan kamu dan bisa jadi top player juga kan? Hihihi! Kedua, ada RRK Lemon. Buat penonton setia jalan tikus, pasti masih ingat kan sama dia? Yap, beberapa waktu lalu, aku pernah ngobrol bareng lho, Gang, sama salah satu player dari squad RRK ini. Cieh, pamer gitu kan ceritanya? Nah, bicara soal jumlah pertandingan, kamu tau gak, udah berapa kali dia main Mobile Legends? Hampir sama kayak Hainal tadi, Gang. Si pemilik nama asli Muhammad Iksan ini, ternyata juga udah 9.200-an kali main Mobile Legends lho. Gila ya! Main tiap hari apa gimana sih ini banyak amat? Gak heran di mode RRK, dia menempati peringkat pertama untuk tingkat lokal dan peringkat ke-30 untuk tingkat global. Dan seperti yang udah aku singgung sebelumnya tadi, si Iksan ini favorit banget pake Kagura, sampai-sampai jadi top player Kagura tingkat kedua dengan tingkat kemenangan 91,7%. Gang, kalo kamu cek jumlah match dia saat pake Kagura, udah 3.200-an lebih. Jadi jangan ragukan lagi deh, emang jagoan banget abang aku satu ini. Hihihi! Buat kamu yang pengen tau tips-tips dari dia, bisa nonton video Jalan Tipus pas wawancara sama dia ya, Gang! Ketiga, ada BTR Rack. Ini dia nih, salah satu player dari squad Mobile Legends yang gak kalah mengerikan. Yup, Bigotron Rack alias Gustian juga punya jumlah match yang banyak banget. Terakhir ku cek nih ya, udah 8.900-an lebih, mau 9.000 bahkan. Gila juga kan? Nah, si Gustian ini favorit banget pake Chou Gang, dengan tingkat kemenangan yang mencapai 82,1%. Meski belakangan suka pake Saber, kayak Busa atau Kagura juga sih. Kalo bicara soal peringkat global, di rank sendiri si Gustian ini termasuk top 3 player lho. Dan untuk tingkat lokal, Doski juga termasuk peringkat 1 juga. Gila-gila, mantap jiwa ya! Keempat, ada V Hamid RZO. Duh, susah ya namanya. Ya, pokoknya sepemilik nama asli, Azwan Hamdani ini juga termasuk player yang punya jumlah match terbanyak. Udah 8.700-an lebih, main Mobile Legends terus. Gak paham lagi deh, ini game emang asik sih ya. Kalo kamu rajin dan pintar memainkannya, ya kamu juga bisa kayak dia ini, Gang! Bisa masuk peringkat ke-51 untuk mode rank di tingkat global dan peringkat kedua untuk tingkat lokalnya. Nah, selama 8.000 kali si Azwan ini main Mobile Legends, Doski paling favorit tuh pake Hayabusa, dengan tingkat kemenangannya yang sampai 82,3%. Gak heran kan, dia juga termasuk ke dalam top 3 player untuk Hero Assassin satu ini. Jago sih, boleh nih dicontek item build yang Doski pakai. Mayan kan, siapa tau ketularan jadi top player juga. Well, kapan lagi nih dapat giveaway hanya dengan download aplikasi? Ada 7.320 diamond untuk 20 orang pemenang beruntung yang udah jalan tikus siapin buat kamu. Cara ikutannya gampang banget! Kamu hanya perlu mendownload aplikasi video viral buzz up melalui link yang aku tuliskan di kolom deskripsi. Pilihlah sesuai perangkat yang kamu gunakan. Selanjutnya, kamu tulis ID, IGN alias ingame name dan ikuti perintah yang juga aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Baca, ayo baca! Udah kan? 20 nama pemenang akan jalan tikus umum makan seminggu setelahnya di salah satu video kita. Semoga beruntung! Terakhir, ada RRG Marsha. Nah, masih satu geng sama lemon tadi. Ternyata si Marsha alias Steven Kurniawan ini juga punya jumlah match yang gak kalah banyak loh geng. Di total aja nih, udah 7.700 lebih game yang Doski mainkan di Mobile Legends. Dengan 90% lebih mode game yang ia pilih tentunya adalah mode rank. Gak heran kan? Di peringkat global aja, dia menduduki peringkat ke-15 dan untuk lokal pastinya peringkat pertama dong. Bicara soal hero kesukaan, nah si Marsha ini suka banget pake Moskov, geng. Meski tingkat kemenangannya gak kaya player-player yang kusebut sebelumnya. Ya, ini cuma 79,6%. Eits, tapi jangan diremehkan juga. Bisa-bisa noob nanti kamu kalo sampe ketemu sama dia di permainan. Hmm, ternyata dibalik banyaknya jumlah match yang dimainkan, andil untuk bisa menduduki peringkat global lumayan besar juga ya. Ya, tapi balik lagi nih, aku ingatkan ke kamu. Jangan sampe lupa waktu ya kalo Mobile Legends, tetap harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan tetap patuh pada orang tua ya. Kalo kamu suka sama video ini, boleh dong kuminta like dan share-nya biar makin eksis gitu. Dan boleh juga nih, tonton video alat canggihnya Doraemon yang ada di kehidupan nyata, dan video bahaya pake baju bekas persembahan dokter babi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Gang!